Ada orang yang bangkrut pada hari kiamat, habis amalnya, yang telah dikumpulkannya waktu di dunia, karena kezaliman, karena kezaliman. Pahala-pahalanya dibagi-bagikan kepada orang-orang yang pernah dizaliminya waktu di dunia. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma inna na'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik Wa na'udhu bi ka minkala nuhsithana an alaik Antakama athnayta'ala nafsik Ya Allah Sesungguhnya kami memohon perlindungan Melalui ridhamu Dari murkamu Kami memohon perlindungan Dengan keselamatan yang selalu engkau berikan kepada kami Dari musibah dan kesulitan Yang juga bersumber darimu Kami memohon perlindungan denganmu Darimu Denganmu dengan kasih sayangmu Dari murkamu Kami memujimu ya Allah Dan kami tidak sanggup menghitung pujian kami kepadamu Sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri Allahumma amin Saudaraku dan saudariku Pemirsa PKM TV A'azzakumullah Inni uhibbukum fillah Saya mencintai antum semua karena Allah Nasihat ini hadir karena cinta Semoga antum semua Menerima nasihat ini Juga dengan cinta Kita saling mendoakan kebaikan selalu Tadabur singkat Hadis taqwa Kali ini Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari Dan Imam Muslim An-Abdillah ibn Abbas Radiyallahu anhumma Dari Abdullah bin Abbas Semoga Allah meridai Kedua beliau Beliau meriwayatkan Anna Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bahwa Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ba'atha Mu'adh Ibn Jabal Radiyallahu anhu Ila Liyaman Pernah mengutus Mu'adh bin Jabal Semoga Allah meridai beliau Ke Yaman Lalu Beliau Berpesan Kepadanya Wattaki Da'wat al-Mazlum Waspadailah Doanya orang yang Dizalimi Waspadailah Doanya orang yang Dizalimi Fa'innaha Laisa Bainaha Wabainallahi Hijab Karena Sesungguhnya Tidak ada Antara Doa orang yang Dizalimi Dengan Allah Tabaraka Wata'ala Pembatas Artinya Doa orang yang Dizalimi itu Diterima Oleh Allah Tabaraka Wata'ala Hadis Riwayat Al-Imamul Bukhari Dan Muslim Panduan Pemahaman Pertama Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Mengutus Sahabat Beliau Mu'adh bin Jabal Untuk Berda'wah Diaman Mengutus Mu'adh bin Jabal Radiyallahu Anhu Untuk Memimpin Disana Mendidik Disana Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Mengutus Para sahabat Beliau Ke daerah Daerah Waktu Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Masih Di Makkah Beliau Mengutus Mus'ab Bin Umair Radiyallahu Anhu Ke Madinah Berda'wah Di Madinah Sebelum Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Hijrah Ke Madinah Disini Ada Pelajaran Bahwa Seorang Dai Mesti Berusaha Untuk Mewujudkan Ekspansi Da'wah Perluasan Da'wah Seorang Dai Mesti Memperjuangkan Kaderisasi Melahirkan Kader-kader Pelanjut Yang Melanjutkan Perjuangan Da'wah Ini Perjuangan Pendidikan Ini Kedepan Perjuangan Islam Ini Dengan Cara Yang Lebih Baik Ini Penting Untuk Kita Renungkan Dan Kita Amalkan Bersama Yang Kedua Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Berpesan Kepada Mu'adh Bin Jabal Sebelum Mu'adh Bin Jabal Berangkat Rasul Memberi Pesan Dan Ini Baik Ini Pelajaran Untuk Kita Ikuti Memberi Pesan Kepada Saudara Kita Yang Akan Meninggalkan Kita Yang Akan Pergi Yang Akan Musafir Kasih Pesan Kasih Pesan Pesan Kebaikan Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Berpesan Untuk Didoakan Oleh Umar Bin Khattab Radiyallahu Anhu Umar Bin Khattab Ketika Itu Akan Melakukan Perjalanan Umrah Beliau Pamit Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Lalu Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Berpesan Supaya Umar Bin Khattab Mendoakan Beliau Subhanallah Nabi Minta Didoakan Allahu Akbar Ini Ini Pelajaran Tawadu' Pelajaran Rendah Hati Yang Luar Biasa Intinya Adalah Berikan Pesan Yang Ketiga Adalah Salah Satu Pesan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kepada Muad Bin Jabal Ialah Waspadaila Doa Orang Yang Dizalimi Ini Berarti Jangan Zalim Jangan Zalim Jangan Menganiaya Orang Lain Jangan Menyakiti Hati Orang Lain Dengan Sengaja Jangan Membiarkan Orang Lain Tersakiti Hatinya Jangan Mengambil Hak Orang Lain Jangan Mengambil Hak Orang Lain Dengan Cara Yang Tidak Benar Jangan Memukul Orang Lain Tanpa Kebenaran Tanpa Kebenaran Jangan Zalim Secara Umum Jangan Zalim Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Mengancam Mengancam Orang Yang Zalim Dengan Kegelapan Pada Hari Kiamat Kezaliman Itu Adalah Kegelapan Pada Hari Kiamat Rasul Sallallahu Wasallam Menjelaskan Dalam Hadith Al-Muflis Hadith Tentang Orang Yang Bangkrut Pada Hari Kiamat Bahwa Ada Orang Yang Bangkrut Pada Hari Kiamat Habis Amalnya Yang Telah Dikumpulkannya Waktu Di Dunia Karena Kezaliman Karena Kezaliman Pahala-pahalanya Dibagi-bagikan Kepada Orang-orang Yang Pernah Dizaliminya Waktu Di Dunia Karena Itu Kita Mesti Mewaspadai Kezaliman Menghindari Kezaliman Dan Salah Satu Penyebab Kita Mesti Menghindari Dan Mewaspadai Kezaliman Adalah Takut Kalau Orang Yang Dizalimi Itu Mendoakan Keburukan Kepada Kita Mendoakan Keburukan Orang Yang Zalim Karena Doa Orang Yang Dizalimi Doa Orang Yang Dianiaya Itu Diterima Oleh Allah Tabaraka Wata'ala Diterima Oleh Allah Tabaraka Wata'ala Sehingga Banyak Musibat Terjadi Pada Orang Orang Zalim Ada Kemungkinan Itu Karena Doa Dari Orang Yang Dizalimi Ada Musibat Yang Terjadi Pada Orang Orang Yang Sering Menganiaya Orang Lain Boleh Jadi Itu Adalah Akibat Doa Orang Yang Dizalimi Yang Diterima Oleh Allah Tabaraka Wata'ala Pelajaran Selanjutnya Dari Hadis Mulia Ini Bahwa Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menggunakan Kalimat Wattaku Wattaki Da'watal Madhlum Waspadai Kalimat Itu Sama Dengan Kalimat Taqwa Sama Dengan Kalimat Taqwa Itu Berarti Bahwa Mewaspadai Kezaliman Menghidari Kezaliman Itu Adalah Bagian Daripada Pengamalan Taqwa Kepada Allah Tabaraka Wata'ala Orang Yang Bertakwa Kepada Allah Sangat Takut Melakukan Kezaliman Panduan Pengamalan Pertama Kita Mesti Melakukan Muhasabah Mengevaluasi Diri Kita Bertanya Pada Diri Kita Benarkah Kita Tidak Zalim Benarkah Kita Tidak Pernah Menzalimi Orang-orang Yang Berada Di Bawah Tanggungan Kita Sungguh-sungguh Bertanya Pada Diri Kita Kalau Perlu Kita Bertanya Pada Pasangan Kita Apakah Saya Zalim Pernah Saya Menzalimimu Bertanya Kepada Anak-anak Kita Bertanya Kepada Orang Yang Bekerja Bersama Kita Orang Yang Membantu Kita Dalam Pekerjaan Atau Di rumah Atau Dalam Usaha-usaha Kita Bertanya Kepada Anak Didik Kita Bagi Para Pendidik Para Guru Tidakkah Kita Ini Biasa Melakukan Kezaliman Cepat-cepat Minta Maaf Cepat-cepat Minta Maaf Cepat-cepat Memperbaiki Hubungan Yang Baik Dengan Orang-orang Yang Pernah Kita Zalimi Cepat-cepat Menebus Kezaliman Kezaliman Masa Lalu Dengan Kebaikan Kebaikan Dengan Silaturahim Dengan Sedekah Dengan Keakraban Dengan Kasih Sayang Sesali Kezaliman Kezaliman Yang Telah Lalu Agar Allah Tabaraka Wata'ala Menyayangi Kita Merahmati Kita Panduan Penghayatan Ibadah Kepada Allah Tabaraka Wata'ala Bukan Hanya Rukuk Sujud Di hadapan Allah Ibadah Kepada Allah Tabaraka Wata'ala Bukan Hanya Zikir Dan Doa Bukan Hanya Tilawa Al-Quran Sawum Haji Akan Tetapi Bagian Dari Ibadah Yang Cukup Luas Dalam Kehidupan Keseharian Kita Adalah Ibadah Sosial Ibadah Keluarga Ibadah Rumah Tangga Ibadah Hubungan Kemasyarakatan Kita Ibadah Pertemanan Dan Persahabatan Ibadah Ibadah Ini Mesti Kita Wujudkan Dengan Cinta Kasih Sayang Kelembutan Silaturahim Sedekah Melakukan Kebaikan Kebaikan Berbagi Kebaikan Kebaikan Dengan Orang-orang Yang kita Cintai Dengan Sesama Muslim Dengan Sesama Manusia Bahkan Dengan Sesama Makhluk Hindari Kezaliman Hindari Kata Kasar Hindari Pukulan Hindari Melakukan Tindak Kekerasan Hindari Makian Hindari Kedustaan Hindari Kezaliman Dalam Semua Bentuknya Bahkan Termasuk Kepada Binatang Hindari Kezaliman Kepada Binatang Kepada Tumbuh-tumbuhan Kita Menghayati Semua Ini Karena Kita Bertakwa Kepada Allah Tabaraka Wata'ala Kita Hayati Semua Ini Karena Kita Ingin Semakin Bertakwa Kepada Allah Tabaraka Wata'ala Semoga Allah Tabaraka Wata'ala Senantiasa Menambahkan Hidayahnya Tuntunannya Bimbingannya Kepada Kita Semua Dan Kepada Orang-orang Yang kita Cintai Karena Allah Allahumma Amin Aku Luka Lihada Wa Astagfirullah Li Walakum Subhanak Allahumma Wabihamdik Ashadu Allah Ilaha Illa Anta Astagfiruka Wa Atubu Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jazakumullahu Khairan Telah menonton Video ini Dukung terus Channel Da'wah PKMTV Dengan cara Like Comment Share Dan Subscribe Ikuti juga Informasi Kajian PKMTV Di akun resmi PKMTV